Pasukan khusus merupakan pribadi yang baik dengan bidang keahlian yang berbeda. Setiap individu memiliki tujuan unik yang mereka gunakan untuk memecahkan masalah tertentu. Assalamualaikum, kembali lagi di My Channel Media Lokal. Pada video informasi kali ini, kita akan membahas pasukan khusus milik Indonesia yang paling disegani negara asing. Siapakah mereka? Pasukan khusus merupakan pribadi yang baik dengan bidang keahlian yang berbeda. Setiap individu memiliki tujuan unik yang mereka gunakan untuk memecahkan masalah tertentu. Mereka biasanya dilatih untuk hidup dalam berbagai situasi, bahkan situasi yang ekstrim. Tentara Nasional Indonesia TNI merupakan tiga matra, Angkatan Darat, Angkatan Laat, dan Angkatan Udara. Setiap matra memiliki kemampuan dan fungsinya masing-masing. Sebagai garda terdepan NKRI, setiap anggota TNI memiliki pemahaman yang jelas tentang tanggung jawab mereka di setiap posisi bawahan dan dilatih dalam berbagai kecakapan hidup. Setiap satuan biasanya memiliki pasukan khusus yang mencakup tugas-tugas tertentu dan memiliki tujuan yang lebih kuat. Pasukan khusus pada setiap matra ini dirancang untuk ditangani tergantung pada kondisi dan keadaan saat ini. Berikut adalah sembilan pasukan khusus Indonesia yang dikutip media lokal dari berbagai sumber yang paling kuat dan ditakuti oleh pasukan khusus negara lain. Pertama, Kopassus. Komando Pasukan Khusus. Pasukan khusus ini adalah unit tempur yang dimiliki oleh Tentara Nasional Indonesia. Komando Pasukan Khusus memiliki kemampuan khusus untuk gerakan cepat, penembakan jitu, pengintaian, dan kontra terorisme di semua bidang. Prajurit Kopassus dikenal dengan barat merah karena dikenal dengan barat merahnya. Motonya adalah berani menjadi benar dan berhasil. Semula satuan ini berasal dari Kesatuan Komando Pasukan Teritori I atau Siliwangi Keskoteti untuk menumpas Republik Maluku Selatan RMS di Maluku pada 16 April tahun 1952. Kopassus dilatih dalam keahlian menembak, pengintaian, dan kontra terorisme. Mereka bertanggung jawab untuk melakukan operasi komando, operasi sandi yuda, dan operasi penanggulangan. Identitas tentara ini adalah barat merah yang dikenakan di kepala. Kedua, Komando Pasukan Katak, Kopaska. Satuan ini juga milik pasukan khusus Angkatan Laut Indonesia. Komando Angkatan Darat Katak didirikan di bawah Air Soekarno untuk mendukung operasi pembebasan irian barat pada tanggal 31 Maret tahun 1962. 62. Misi Kopaska adalah untuk menjarah kapal dan pangkalan musuh, menghancurkan struktur bawah Air, dan mempersiapkan pendudukan pantai dan operasi amfibi. Unit ini memiliki matao Tanhana Wegatan Sirna yang berarti tidak ada hambatan yang tidak dapat diatasi. Mereka berpartisipasi dalam operasi amfibi, khusus dan tambahan seperti pencarian dan penyelamatan. Ketiga, Denjaka, Pasukan Jala Mangkara. Satuan ini dibentuk pada tanggal 4 November tahun 1982 sebagai satuan tugas Angkatan Laut Pasusla. Awalnya dirancang untuk menghadapi ancaman maritim seperti terorisme, sabotas, dan lainnya. Merekrut personel dari Batalion Penginteyang Fibi Yontai Fib dan Komando Kata Angkatan Darat Kopaska yang telah mendapatkan pelatihan di beberapa aspek laut. Karena perkembangan militer yang begitu lihai, maka pada tanggal 12 November tahun 1984 dibentuk detasemen bernama Jala Mangkara, Denjaka. Mereka dilatih untuk kontra terorisme, anti-sabotas, dan kemampuan operasi Angkatan Laut Rahasia lainnya. Dengan jumlah karyawan yang tidak disebutkan, mereka percaya pada moto mereka, Satyawira Dharma atau siap untuk bertindak melawan ancaman berbahaya. Moto Denjaka adalah Satyawira Dharma. Tentara ini mengenakan seragam hitam dan baret umu. Keempat, Pasas. Korps Pasukan Khusus, dikenal sebagai baret orangnya, Pasas adalah pasukan khusus di bawah Angkatan Udara Indonesia. Prajurit yang setidaknya menjabat para komando dilatih buat mempunyai kemampuan tempur pada banyak sekali jenis medan termasuk udara, bahari, dan darat. Pasas adalah satuan tempur darat yang berkemampuan tiga matra, yaitu udara, laut, darat. Setiap prajurit Pasas diharuskan minimal mempunyai kualifikasi para komando, para ko buat bisa melaksanakan tugas secara profesional, lalu dibubuhi kemampuan spesifik kematraudaraan sinkron menggunakan spesiali. Pasas memiliki ciri khas tugas tambahan yang tak dimiliki sang pasukan lain, yaitu operasi pembentukan dan pengoperasian pangkalan udara depan. Ap tiga Ud, yaitu merebut dan mempertahankan pangkalan dan buat selanjutnya menyiapkan pendaratan pesawat dan penerjunan pasukan kawan. Kelima, Tontaipur, Peleton Intai Tempur. Tontaipur merupakan pasukan intelijen pada bawah komando cadangan strategis Angkatan Darat Kostrat. Mereka bertanggung jawab akan aplikasi aneka macam operasi menggunakan medan yang tak menentu. Dibalik kemampuan persenjataan, personel menurut grup ini harus cakap memakai indera spesifik misalnya indera selam tempur dan tunggangan bawah air. Prajurit Tontaipur juga mempunyai kemampuan spesifik pada melaksanakan tugas operasi pada banyak sekali bentuk medan baik pada rawa laut, hutan, gunung, dan perkotaan. Keenam, Yontai Vib, Batalian Intai Amfibi. Batalian Intai Amfibi Yontai Vib adalah satuan alit korps marinir yang mempunyai spesialisasi pada operasi pengintaian amfibi, Amfibious Reconnaissance, dan pengintaian khusus Special Reconnaissance. Kesatuan ini sebanding menggunakan halnya Grup 3 Sandiuda Kopassus pada jajaran Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat. Dahulunya satuan ini dikenal menggunakan nama KIPAM Komando Intai Para Amfibi. Sebagai anggota Yontai Vib, calon diseleksi berdasarkan prajurit marinir yang memenuhi persyaratan mental, fisik, kesehatan, dan sudah berdinas aktif minimal 2 tahun. Salah satu acara latihan bagi murid pendidikan Intai Amfibi merupakan berenang pada syarat tangan dan kaki terikat sejauh 3 km. Ketujuh, Batalian Raider. Batalian Raider merupakan galat 1 Batalian Pasukan Elite Infantri Tentara Nasional Indonesia TNI. 10 Batalian Raider yang diresmikan dalam 22 Desember tahun 2003 itu dibuat menggunakan membekukan 8 Yonif pemukul Kodam dan 2 Yonif Kostrat. Sebagai kekuatan penindak, kekuatan 1 Batalian Raider Yonif Raider setara 3 kali lipat kekuatan 1 Batalian Infantri Yonif biasa pada Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat. Unit Infantri ini dilatar belakangi menggunakan strategi pertempuran raid depredasi. Setiap Batalian Raider terdiri atas 747 personel. Mereka memperoleh pendidikan dan latihan spesifik selama 6 bulan buat perang modern, anti-gerilia, dan perang berlarut. Tiap-tiap Batalian ini dilatih buat mempunyai kemampuan tempur 3 kali lipat Batalian Infantri biasa. Mereka dilatih untuk melakukan penyergapan dan kendaraan beroda 4 udara, misalnya terjun berdasarkan helikopter. 50 orang personel pada antara 747 orang personel pada 1 Batalian Raider mempunyai kemampuan anti-teror dan kahlian-kahlian spesifik lainnya. Kedelapan, Sat-81 Goltor. Satuan 81 Kopassus atau dulu dikenal dengan Sat-81 Goltor adalah satuan Kopassus yang setara dengan grup dan terbaik dari seluruh prajurit TNI. Kekuatan unit ini tidak diungkapkan kepada publik mengenai jumlah personal atau jenis senjata yang dimilikinya yang semuanya dirahasiakan. Perlu dicatat bahwa dalam beberapa tahun terakhir, masa jabatan Goltor telah dihapus dari unit ini. Bukan tanpa alasan tetapi karena kualifikasinya jauh melampai perang melawan teror. Unit Sat-81 merupakan ujung tombak pertahanan dan keamanan negara kesatuan Republik Indonesia. Berbeda dengan unit lain yang selalu mengungkapkan kegiatannya, visi dan misi unit Sat-81 adalah unknown, unheard, and the ensign. Kesembilan, Sat Bravo 90. Bravo ke-90. Sat Bravo 90, sebelumnya dikenal sebagai Den Bravo 90, adalah unit operasi khusus korps pasukan khusus yang melapor langsung ke Dankor Paskas. Satuan Bravo 90 pas khusus bertugas melakukan operasi intelijen, melumpuhkan peralatan atau kendaraan pertahanan musuh untuk mendukung operasi udara, dan menekan terorisme perompakan udara serta serangan udara, kegiatan lainnya sesuai kebijakan Panglima TNI. Sat Bravo 90 dianggap sebagai pasukan-pasukan khusus Indonesia termuda. Dibentuk hanya dalam jumlah terbatas di korps pasukan khusus TNI-E. Oh, pada tahun 1990, Bravo berarti yang terbaik. Itulah sembilan pasukan khusus Indonesia yang disegani di dunia. Kita patut berbangga, karena Indonesia memiliki hingga sembilan pasukan khusus yang tidak kalah dengan tentara asing, bahkan sangat disegani di dunia. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya lur. Semoga informasi tersebut bisa menjadi manfaat. Amin.